Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anda selalu sehat dan diberi kesehatan oleh Allah SWT Apabila mana ada yang sakit, semoga penyakitnya cepat disembuhkan dan cepat diangkat oleh Allah SWT Berikut ini saya mendesain PCB SMPS di IC EDA Yang mana IC EDA tersebut memiliki tingkat koreksi yang tinggi Jadi kita mendesainnya tidak bisa salah-salannya Nanti kalau salah-salannya bisa dikompersi menjadi velgator Yang saya desain ini jenis SMPS LLC Risonal Yaitu memiliki keluaran daya sekitar 1300 Watt Yang mana SMPS tersebut memiliki tingkat efisiensi yang tinggi Tidak mengeluarkan panas yang berlebihannya Jadi tidak membuang arus yang sia-sia Kenapa saya memilih SMPS ini? Karena SMPS ini memiliki keluaran daya yang sangat lumayan besar Dan juga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi SMPS ini memiliki kelebihan Yaitu substatnya yang halus Satu dan yang keduanya tidak mengeluarkan hawa panas yang tinggi Dan yang ketiganya tidak mudah teruk SMPPS ini Sengaja saya desain Rencana akan saya buat voltase 80V Yang akan saya buat mengangkat Yaitu kelas amplifier plus D Yaitu tipenya UCD Superlite Yang mana amplifier tersebut Amplifier tersebut memiliki tingkat kelebihan yang banyak Seperti tingkat atas suara yang halus Dan suara yang menonjol Dan juga tingkat efisiensi yang tinggi yang terutama Pakar tipe seru dibuat sendiri Yaitu banyak mendesain Amplifier kelas B Yang banyak dibuat seperti Salah satunya UCD Superlite Ataupun banyak lainnya Dan pakar tipe seru dibuat sendiri Amplifier kelas D Amplifier kelas D Banyak disebut amplifier yang efisiensi atau ramah lingkungan Karena dianggap mampu menyaingi Amplifier kelas AP BGP SMPS ini saya desain dengan ukuran 7x26 cm Yang mana saya anggap ukuran tersebut Sangat mini ya Jadi bisa kita pasang Sebagai 4 channel Ataupun lebih di satu box Power amplifier Oke berikut ini adalah Cerem Desain Amplifier Ataupun Cerem Desain PSU SMPS Untuk amplifier kelas D Jadi yang tipenya SMPS nya adalah Resonate LLC Relay Untuk Helco Power Saya beli 3 biji ya Jadi biar tidak mudah Drop Dan saya lengkapi dengan Fitur Soft Start Jadi saya disini menggunakan Relay 12V Dan DC Untuk Soft Start Agar Stop Start Tidak Tidak Selalu Kasar Jadi biasanya Kebanyakan SMPS itu Setidaknya Kasar Jadi banyak Mengeluarkan suara Duk Ataupun suara Yang asing Di dalam Speker Jika anda ingin Desain Amplifier Ataupun Isi PSMPS Di ASEDA Di ASEDA Jika anda ingin Maka anda harus Mempunyai jaringan yang Harus Normal Karena Desain yang akan Online Jadi Jaringan normal Tersebut Anda akan mendapatkan Hasil desain yang Maksimal Ataupun yang Komplit Karena Hasil yang tidak Normal Maka anda akan mendapatkan Hasil yang tidak Atau Bahaya Ikat Maksimal Anda akan mendapatkan Imprasi Desain SMP SLL T tersebut yaitu dengan saya waktu itu memperbaiki power amplifier buatan luar korea jadi saya bongkar kok SMPH nya bagus dan dipenuhi semua sepertinya ini lebih cocok di aplikasikan untuk amplifier plus B ataupun yang lain sebagainya karena dayanya yang minim stop dan stop startnya yang sangat halus jadi menurut saya itu lebih cocok dan tingkat efisiensi yang tinggi yang paling penting Oke berikut adalah cara mendesain SMPS di Asia Eda atau cara mendesain PCB SMPS di Asia Eda setelah kita tata rapi komponennya lalu kita buat jalur jalur yang berwarna merah adalah jalur atas ya jadi kalau bisa saran saya jangan berbanyak jalur atas karena nantinya akan sulit ketika ada masalah atau problemnya kita akan sulit mencari lebih baik Saran saya banyak-banyakan jalur bawah ya karena jalur bawah itu sangat aktif ya bisa menyebabkan induksi ataupun bisa menyebabkan paling parahnya akan menyebabkan berwarna saat ini jadi kalau bisa bikin jalurnya agak jalur karena sangat aktif jalur AC itu ya sebelum kita buat jalur helco powernya jadi kita miringkan dulu ya supaya jalur tersebut tidak banyak perlu diingat sekali lagi banyaklah banyakanlah sebelum bawah ini untuk mempermudah anda keadaan PCP ini akan saya cetak menjadi dua layar ya jadi saya akan cetaknya di JLCPCB di Jina website atau alamat link JLCPCB ada di deskripsi ya jika Anda ingin mencetak ataupun membuat PCB dan mencetaknya di JLCPCB silahkan silahkan kunjungi linknya di bawah selamat mencetaknya di JLCPCB di JLCPCB di JLCPCB di JLCPCB di JLCPCB kita atur ketebalan jalur ya ada di sini ya ini untuk relay substatnya kita buat jalur lebih kecil dan warna cici kakinya sangat berdekatan ya rencana PCP ini akan saya buat voltase yaitu 80V CT jadi saya rasa itu sudah cukup untuk mengangkat amplifier dengan ampere kelas D kalau 80V CT itu sudah besar ya karena 80V itu sudah saya angkat masih kategori besar dengan ampere sekian dan kekuatan SNPS 1300 volt itu sangat besar ya sudah ya untuk antar yang suka ampli kelas D jadi menurut saya tidak salahnya untuk mencoba SMS LNC jadi selesai 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 yang paling penting adalah tingkat efisiensi yang tinggi dan tingkat panasnya yang rendah jadi kita tidak perlu banyak menggunakan kipas ya karena selesai berisik ya di dalam power itu juga banyak sekali terlalu kipasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati jika jalur ac sudah dirasa cukup baik dan cukup tebal ataupun tidak tercinses 552 maka kita kan buat jalur air suitnya satu saya menggunakan resistor 22k mau 2watt atau 5watt bisa sebenarnya 2watt sudah cukup ya tapi saya disini saya bikin 5watt karena menurut saya dengan 5watt itu tidak mengeluarkan bahwa panas yang tinggi untuk waspatnya saya menggunakan jenis stw atau W45N60 yang menjadi 45A 600watt dimana resultat tersebut atau mosfet tersebut memiliki kelebihan tersendiri yang menurut saya jadi seperti tidak mudah panas dan memiliki keakuratan yang tinggi jadi menurut saya memang mosfet tersebut tidak ada di pasaran dan susah sekali dicari ya jadi kita harus pembelinya online atau impor dari luar negeri tapi saya lebih suka mosfet itu ya dibangt mosfet-mosfet yang lainnya karena saya sudah seseringkali mencoba mosfet tersebut memiliki kelebihan yang banyaknya jadi teman-teman pesan coba nya mungkin teman-teman akan tahu nanti untuk IC saya menggunakan IC2110 ya jadi IC nya saya menggunakan yang versi Macro jadi untuk PWM nya di belakang nanti saya kasih IC SMD yang yang tiba-tiba nya ah 01G yaitu IC SMD yang biasa digunakan untuk TV atau untuk TV LED jadi yang merek-merek di dalam negeri ya saya tidak mau nyebutkan mereknya namun itu biasa digunakan di televisi ya jadi saya menurut saya itu IC tersebut memiliki tingkat panas yang tinggi jadi tidak mudah rusak ya apalagi mengalami shot over panas ya jadi saya suka dengan IC tersebut memang IC tersebut nyarinya susah ataupun dicari susah jadi kita harus membelinya online kita atur jarak jalur ya tekan tidak bersendirkan jadi kita atur jarak jarak hujan minimal jarak jalur itu 0,22 jadi biar angka jauh sedikit jadi tidak mudah konsenting jika sudah kita converter menjadi 2D jadi kita terlihat di sini BCP nya nanti akan terlihat nanti seperti apa ini tidak akan saya sampai selesai karena tuh rasanya sangat lama ya kita converter menjadi 2D jadi jadinya begini ya nanti BCP nya jadinya ya nah ini jalur bawah sudah terlihat jadi jadi kita kelihatan kalau terlalu dekat ya kita edit lagi oke jalur AC nya kita kontrol oke setelah itu kita bisa menjadi kan BCP kita ini tiga dimensi ya jadi kita lihat nanti atau letak komponen ataupun terlihat komponennya jadi kalau berdekatan ataupun tidak bisa dibasal nanti kita bisa kita edit ulang kita share ataupun ditambahkan ini fitur juga dimensi oke mungkin sampai disini saja karena donasinya sangat panjang ya nanti malah kita capek yang menontonnya jadi untuk video selanjutnya nanti pengetesan saya upload di video video selanjutnya kira-kira jadinya ke sini oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video selanjutnya video selanjutnya Terima kasih telah menonton!